Wali Kota Blitar, Santoso memberikan respons terkait penanggapan tiga pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar oleh tim Polda Jatim pada Kamis 12 Januari. Santoso mengucapkan terima kasih kepada Kak Polda beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengungkap kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang terjadi tepat 1 bulan lalu atau 12 Desember 2022. Santoso akan menunggu perkembangan berikutnya kasus tersebut dari Polda Jatim. Ia juga berharap polisi segera menanggap dua pelaku lainnya yang masih kabur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman, Samsul Hadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Samsul. Baik, terima kasih, Meng. Selamat siang, Tribuner. Seperti diketahui, dia kemarin atau tepatnya satu sejarah pasca peristiwa perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Polda Jatim, tim dari Polda Jatim berhasil menangkap tiga dari lima pelaku perampokan di rumah dinas. Dan kemarin, Kamis 12 Januari 2022, Tim Polda Jatim merilis hasil pengungkapan perampokan di rumah dinas. Jadi ada tiga pelaku yang sudah ditangkap, tiga dari lima, sedangkan dua pelaku yang sudah diketahui jenis terjahat, tapi sekarang masih dalam proses penjaraan dari Polda Jatim. Ya, terkait kerja keras polisi, ya, tersebar beberapa pelaku di kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Wali Kota Santoso kemarin memperlih respon. Dia pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada tim Polda Jatim dan Jatim, termasuk Polda Jatim, yang telah bekerja keras mengungkap pelaku perampokan di rumah dinas. Wali Kota juga berharap ada dua pelaku yang masih belum tertangkap itu segera tertangkap agar motif yang dilakukan pelaku melakukan perampokan di rumah dinas bisa terungkap. Wali Kota juga sampai hari ini masih mengikuti apa yang disampaikan dari Polda Jatim. Artinya bahwa motif perampokan yang dilakukan para pelaku di rumah dinas itu sebenarnya yang mendorong para pelaku itu apa masih belum diketahui. Santoso masih mengikuti perkembangan penyidikan dari Polda Jatim. Jadi memang dari tiga pelaku ini memang mereka semua profesional dan residivis. Jadi memang spesialis pelaku perampokan di beberapa wilayah di Jawa Timur bahkan di luar provinsi. Dan Santoso juga berharap para pelaku ini yang dua pelaku yang tertangkap ini segera tertangkap agar motif dan tujuan para pelaku melakukan perampokan di rumah dinas segera terungkap. Baik-baik, sementara itu laporan terjadi di sekitar. Baik, terima kasih Rekan Somsul atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Blitar berikut tayangan nyuntung Anda. Ya, kalau saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Polda beserta jajarannya, Pak Direktur Diskrimpum Polda Jawa Timur yang telah bekerja keras, sehingga telah bisa menunjukkan pelakunya tadi. Ada tiga orang yang sudah tertangkap, yang dua masih dalam pengejarannya. Itu saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pak Apores Blitar Kota, beserta seluruh jajarannya, kepada Pasar Kreskrimpum yang semuanya termasuk doa dari masyarakat yang ada di dimanapun berada, khususnya dari Blitar, doa para ACN semua, akhirnya dalam waktu yang kurang lebih satu bulan ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!